Oke teman, selamat datang di channel ASEF CH. Nah, untuk menggunakan game Guardian tanpa akses root ada satu cara ya teman-teman, yaitu dengan cara memakai ruang virtual. Oke teman, di video kali ini saya akan membahas cara menggunakan game Guardian tanpa akses root. Oke, langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Oke teman, langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah mendownload bahan-bahannya terlebih dahulu. Nah, silahkan kalian klik saja di link deskripsi ya teman-teman. Nah, maka kalian bakal diarahkan ke browser seperti ini ya teman-teman. Oke, di bawah kalian tinggal tunggu saja loading secondnya sampai ada tulisan download ya teman-teman. Nah, di sini kalian tinggal download saja aplikasinya. Oke, setelah kalian mendownload dan menginstall bahan-bahannya, langkah selanjutnya saatnya kalian menentukan game yang akan kalian mainkan ya teman-teman. Oke, di sini saya akan menentukan game yang akan saya mainkan yaitu game Xiaomi Tsunami ya teman-teman. Nah, setelah kalian menentukan game yang akan kalian mainkan, saatnya masuk ke aplikasi Lip Checker. Oke, ini sudah masuk ya di dalam aplikasinya. Nah, aplikasi Lip Checker ini gunanya untuk mengecek bit aplikasi ya teman-teman. Oke, kita bakal lihat ya teman-teman game yang akan saya mainkan itu berapa bit. Nah, untuk zombie Tsunami ini 32 bit ya teman-teman. Oke, langkah selanjutnya yang harus kalian lakukan adalah masuk ke aplikasi game Guardian HW. Nah, karena game yang akan kita mainkan 32 bit, jadi di sini kalian pilih saja untuk game 32 bit. Oke, setelah itu kalian tunggu saja ya proses loadingnya sampai selesai. Selesai. Nah, maka game Guardian bakal menginstall dengan nama acak. Oke, di bagian sini kalian pasang saja game Guardian dengan nama acak. Nah, ini game Guardian sudah ada S2 dan H2 ya teman-teman. Oke, yang SW dan HW hapus saja game Guardiannya. Karena sudah digantikan ya teman-teman. Oke, langkah selanjutnya yang harus kalian lakukan adalah masuk ke aplikasi TP Virtual. Oke, di sini kalian tinggal tambahkan game yang akan kalian mainkan dan pastinya game Guardian ya teman-teman. Lalu kalian tinggal klik Clone. Nah, di sini kalian tunggu saja proses loadingnya sampai selesai. Nah, kalau sudah selesai seperti ini ya teman-teman, langkah selanjutnya yang harus kalian lakukan adalah masuk ke aplikasi game Guardian. Di sini izinkan, lalu masuk lagi ke aplikasi game Guardian. Dan di sini klik OK saja ya teman-teman. Oke, oke. Lalu di bagian sini aktifkan, klik tombol kembali dan jalankan ulang. Lalu buka lagi aplikasi game Guardiannya. Lalu di sini tinggal klik mulai saja ya teman-teman. Oke, ini game Guardiannya sudah ada. Kita bakalan coba klik. Oke, ini sudah berhasil bisa membaca ya di dalam virtual. Kita bakalan uji coba di game ya teman-teman. Oke, ini sudah masuk di dalam gamenya ya teman-teman. Nah, ini game Guardian sudah ada. Kita bakalan coba klik. Apakah bisa membaca game ini atau tidak ya teman-teman. Oke, ini berhasil ya teman-teman. Game Guardian bisa membaca game yang sedang kita mainkan. Nah, silakan kalian coba ya teman-teman di game kalian. Nah, teman itu dia ya tadi untuk cara menggunakan game Guardian tanpa akses root. Cukup mudah kan? Tinggal kalian ikuti saja. Nah, mungkin tutorial kali ini cukup sekian ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Cus support terus!